Intro Saudara-saudari sahabat-sahabat pencinta insan Intisari Sabda Mingguan yang terkasih Salam jumpa lagi bersama saya Pater Dodisasi CMF Saya hadir di hadapan kalian untuk membawa Intisari Sabda Mingguan Yang akan diambil dari Injil hari Minggu Biasa ke-14 Injil Markus bab 6 ayat 1-6 Injil hari ini mengisahkan Yesus yang kembali ke Natsaret Dan mengajar di rumah ibadat pada hari Sabat Lalu ada reaksi ketidakpercayaan orang-orang sekampungnya Sejak ia pergi dan mulai berkotbah di dusun-dusun dan desa-desa tetangga Ia tidak pernah menginjakan kaki di tanah kelahirannya lagi Hari itu kini ia telah kembali Oleh karena itu semua penduduk desa pasti ada di sana Untuk mendengarkan anak desa ini Yang ketenarannya sebagai guru yang bijaksana Dan penyembuh yang berkuasa sekarang tersebar ke seluruh Galileah dan sekitarnya Tetapi apa yang seharusnya bisa menjadi suatu kebanggaan Justru berubah menjadi penolakan yang keras Sampai-sampai Yesus tidak dapat melakukan mujisat apapun di sana Kecuali beberapa penyembuhan saja Dinamika kisah Yesus ini Pada hari itu direkonstruksi secara rinci oleh penginjil penulis Injil Markus dalam teks hari ini Markus pasal 6 ayat 1 sampai dengan 6 Dikisahkan pertama-tama orang-orang Nasaret mendengar dan takjub Kemudian mereka bertanya dan bingung Dari manakah datangnya semua hikmat itu Dan akhirnya mereka terperanjat Karena mereka mengenali dia sebagai anak seorang tukang kayu Yang dulu sehari-hari ada bersama mereka Oleh karena itu Yesus menutup dengan ungkapan yang telah menjadi sebuah pepatah Seorang Nabi Dihormati di mana-mana Kecuali di tempat asalnya sendiri Di antara kaum keluarganya dan rumahnya Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Mari kita renungkan sikap orang-orang sebangsa Yesus saat itu Kita dapat mengatakan bahwa mereka mengenali Yesus Tetapi tidak mengenalinya Ada perbedaan antara mengenal dan mengenali Sesungguhnya perbedaan ini membuat kita menyadari Bahwa kita dapat mengetahui berbagai hal tentang seseorang Mendapatkan gambaran Mengandalkan apa yang orang lain katakan tentangnya Mungkin sesekali bertemu dengannya di lengkungan sekitar kita Tetapi semua itu tidaklah cukup Semua itu adalah pengetahuan yang biasa Yang kadang dangkal Yang tidak mengenali keunikan orang tersebut Ini menjadi resiko yang kita semua hadapi Kita berpikir bahwa kita tahu banyak tentang seseorang Dan yang terburuk adalah ketika kita melabeli Dan mengurung mereka dalam prasangka kita Demikian pula orang-orang sebangsa Yesus Telah mengenalnya selama 30 tahun Dan berpikir bahwa mereka tahu segalanya Tetapi bukankah ia ini anak yang kita lihat tumbuh besar Ia anak seorang tukang kayu Dan ibunya bernama Maria Tetapi dari manakah dia mendapatkan semua hikmat itu Pertanyaan-pertanyaan inilah Yang berkecamuk dalam pikiran orang-orang sebangsa Yesus pada saat itu Titik poinnya adalah ketidakpercayaan mereka Mereka tidak percaya Dan pada kenyataannya Mereka tidak pernah menyadari siapa Yesus sebenarnya Mereka berhenti pada bagian luarnya saja Dan menolak kebaruan Yesus Saudara-saudari pencinta insang yang terkasih Dan disini kita masuk ke dalam inti masalahnya Ketika kita membiarkan kenyamanan kebiasaan Dan kediktatoran prasangka itu menang Kita sulit untuk terbuka pada hal-hal yang baru Kita seringkali mengendalikan sesuatu Dengan kebiasaan dan dengan prasangka-prasangka kita Seringkali pula dari kehidupan Dari pengalaman Dan bahkan dari orang lain Kita hanya mencari konfirmasi atas ide dan pola pikir kita Sehingga kita tidak perlu berusaha untuk berubah Dan hal ini juga dapat terjadi pada Tuhan Tepatnya pada kita orang-orang percaya Pada kita yang berpikir bahwa kita sudah mengenal Yesus Bahwa kita sudah mengetahui banyak tentang Dia Dan bahwa kita cukup mengulangi hal-hal yang sama seperti biasanya Dan tentu ini semua tidaklah cukup dengan Tuhan Tanpa keterbukaan terhadap hal-hal baru Keterbukaan terhadap kejutan-kejutan alam Dan tanpa ketakjuban Iman hanya menjadi sebuah litani yang melelakan Yang perlahan-lahan akan padam Dan menjadi sebuah kebiasaan dan prasangka Iman kita perlu takjub dengan kejutan-kejutan baru Yang datang dari Allah Dalam Injil kita seringkali mendengar Bahwa orang-orang yang bertemu dengan Yesus Dan mengenalinya Merasakan ketakjuban Dan kita dengan perjumpaan dengan Tuhan Harus menempuh jalan ini Merasakan ketakjuban Ketakjuban sekali lagi adalah sertifikat jaminan Bahwa perjumpaan itu nyata Bukan suatu kebiasaan Apalagi prasangka Saudara-saudari terkasih Kita kembali ke pertanyaan Mengapa orang-orang sebangsa Yesus tidak mengenali dan percaya kepadanya Pertanyaannya mengapa Apa alasannya Kita dapat mengatakan secara singkat bahwa mereka tidak menerima skandal inkarnasi Bagi orang-orang sebangsa Yesus saat itu Inkarnasi itu adalah skandal Bagi mereka Inkarnasi adalah peristiwa yang membingungkan tentang Allah yang menjadi manusia Yang berpikir dengan pikiran manusia Bekerja dan bertindak dengan tangan manusia Mengasihi dengan hati manusia Allah yang bekerja keras Makan dan tidur seperti salah satu dari kita Kehadiran Yesus sebagai anak alam Menjungkir balikan semua rencana manusia Bukan murid-murid yang membasu kaki Tuhan Tetapi Tuhanlah yang membasu kaki murid-muridnya Hal ini menjadi penyebab skandal dan ketidakpercayaan Tidak hanya pada saman itu Tetapi juga pada setiap saman Bahkan sampai hari ini Maka hal ini terjadi pada kita sebagai saudara-saudara sebangsa Yesus Kita mengambil resiko bahwa ketika dia lewat Kita tidak mengenalinya Saya mengutip suatu ungkapan indah dari Santo Agustinus Saya takut akan Tuhan Akan Tuhan ketika ia lewat Saya takut tidak mengenalinya Saya takut akan Tuhan ketika dia lewat Dan saya tidak mengenalinya Timeo Dominum Transeuntem Kita juga perlu memeriksa diri kita Dan merasa takut Bila Tuhan lewat Dan kita tidak mengenalinya Mari saudara-saudariku Pencinta insan yang terkasih Kita biarkan diri kita terbuka Pada kejutan-kejutan dari Allah Merasa takjub pada Allah Dan mengenalinya lebih jauh Mari kita memohon kepada Tuhan Melalui perantaran perawan Maria Untuk melulukan kekerasan hati Dan kesempitan berpikir kita Sehingga kita dapat terbuka terhadap rahmatnya Mengenali kebenarannya Takjub dengan misi kebaikannya Serta belas kasihannya Yang ditujukan kepada semua kita Saudara-saudari pencinta insan yang terkasih Kenalilah Tuhan ketika dia lewat Semoga Amin Tuhan memberkati